Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari akhir ini tuh bisa disebut juga dengan hari kiamat Yang artinya itu hari hancurnya seluruh alam semesta ini Beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya Jadi semua makhluk hidup, semua yang ada di alam semesta ini tuh bakal hancur, bakal meninggal Tidak akan ada yang tersisa satupun makhluk hidup yang hidup di dunia ini Selanjutnya iman kepada hari akhir Jadi iman kepada hari akhir ini tuh berarti membenarkan dengan sepenuh hati Bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi Yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi Jadi kita tuh yakin kalau di kehidupan dunia itu sifatnya cuma sementara Dan setelah kita meninggal, setelah hari kiamat Itu bakal ada sebuah kehidupan yang kehidupannya itu bersifat kekal, bersifat abadi Selanjutnya Allah SWT berfirman Yang artinya Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur Quran Surat Al-Hajj Surat ke-22 ayat ke-7 Dan kemudian Allah juga berfirman Yang bunyinya Dan artinya Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aron yang bertebangan Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan Quran Surat Al-Quriyah ayat 1-5 Jadi kalau di dalam Surat Al-Quriyah itu lebih menggambarkan Bagaimana sih kejadian Bagaimana sih peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti Selanjutnya Allah juga berfirman dalam hadis Yang artinya Beliau menjawab Kamu beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Pada Rasulnya Pala Rasulnya Hari akhir dan takdir Baik maupun buruk Hadis riwayat muslim Kemudian Dalam hadis lain Dari Abu Royroh Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia berkata baik atau diam Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaklah dia menghormati tetangganya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tamunya Selanjutnya Ada nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran Yang pertama ada Yaumul Kiamah atau hari kiamat Selanjutnya ada Yaumul Mahsyar Atau hari berkumpul Bagi semua umat manusia Jadi nanti itu Waktu sesudah hari akhir Semua manusia yang ada di bumi Yang ada di alam semesta ini Itu bakal dikumpulin di suatu tempat Yang namanya itu Padang Mahsyar Selanjutnya itu Yaumul Hisab atau hari perhitungan Amal manusia Jadi semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini Itu akan dimintai pertanggung jawaban Dan akan diperhitungkan apakah kita berbuat amal baik Atau berbuat amal buruk Selanjutnya itu ada Yaumul Wakiah Atau hari kejatuhan Terus ada Yaumul Bats Atau hari kebangkitan Jadi kita semua itu setelah meninggal di dunia ini Setelah kita dikubur Setelah hari kiamat telah selesai Kita akan dibangkitkan lagi Dari alam kubur itu Untuk kehidupan selanjutnya Selanjutnya ada Yaumul Mizan Atau hari pertimbangan Jadi ini tuh Di Yaumul Mizan tuh dipertimbangkan Seberapa berat Timbangan kebaikan kita Dan seberapa berat Seberapa ringan Timbangan keburukan kita Dan masih banyak lain-lainnya Yang selanjutnya ada macam-macam kiamat Jadi kiamat itu dibagi dua Ada kiamat kecil Atau sugro Dan ada kiamat kubur Atau kiamat besar Kiamat sugro itu Terjadinya kematian Yang menimpa sebagian umat manusia Contohnya Kematian seseorang Karena sakit Kecelakaan Musibah Tsunami Banjir Tanah longsor Dan sebagainya Kalau kita Lihat sekarang Keadaan sekarang Sebenarnya kiamat sugro itu Sedang terjadi Sedang terjadi Di masa sekarang Selanjutnya itu Yang kedua Ada kiamat kubur Atau kiamat besar Terjadinya Kematian Dan kehancuran Yang menimpa Seluruh Alam semesta Dunia Porak-poranda Rusak Dan hancur Kehidupan manusia Akan berganti Dengan alam yang baru Yakni Alam akhirat Jadi setelah Jadi kiamat kebrotu Kiamat yang Berakhirnya Seluruh Alam semesta Punahnya Seluruh alam semesta Hancurnya Seluruh alam semesta Yang nantinya akan Dihidupkan kembali Di kehidupan selanjutnya Selanjutnya Ada tanda-tanda Hari akhir Yang pertama Keluarnya Dajjal Yang kedua Munculnya Matahari Dari barat Biasanya kan Kalau matahari Itu Munculnya Dari timur Sekarang Nanti Kalau hari Kiamat Dari barat Selanjutnya Ada munculnya Binatang Ajaib Yang bisa Berbicara Jadi binatang Ini tuh Bisa Berkomunikasi Dengan kita Selanjutnya Ada turunnya Nabi Isa Selanjutnya Ada lenyapnya Al-Quran Rusaknya Kabah Munculnya Yaqzuz Maqzuz Fitnah Muncul Dimana-mana Dan terakhir Ini tuh Ada Hadis Itu Tanda-tanda Kiamat Sugro Jadi tanda-tanda Hari akhir tuh Munculnya Tanda-tanda Kiamat Sugro Yang sebelumnya Sudah saya jelaskan Jibril Jibril Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Tentang hari Akhir Yang ditanya Tentang hari Kiamat itu Tidak Lebih Mengetahui Dari yang Bertanya Tetapi Saya akan Memberitahumu Tentang Tanda-tandanya Yaitu Jika Budak Manusia Telah Melahirkan Tuhannya Jika Para Pengembala Untak Berlomba-lomba Dalam Meninggikan Bangunan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Jadi Untuk Menghadapi Kemakian Dan Masih Banyak Lagi Hikmah-hikmah Yang bisa Kita Ambil Sekian Dari Saya Mohon maaf Bila Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh